halo halo assalamualaikum teman-teman selamat sore saya mau ngambil tomat teman-teman ini tomat cherry ya musim dingin tuh sangat banyak ya musim apa musim tomat kecil-kecil gini ya ini manis banget loh teman-teman mau saya cuci dulu ya ini kan belum saya cuci mau saya cuci ini buang dulu ininya ini buat cemilan soreku ini apa namanya tomatnya sangat manis kalau di musim dingin kalau musim dingin itu banyak banget loh itu apa tomat mau saya cuci cuci dulu ya ini buat tomat cemilan ini segini tuh 250 loh teman-teman karena kan apa ya ini termasuk buah ya tomatnya menjadikan buah gitu ya untuk cemilan soreku ini ininya dibuang dulu Hai makan tomat bagus sudah teman-teman cantik untuk kulit di jus juga boleh dicemil gini juga boleh ini kan termasuk eh tomat buah ya teman-teman bukan tomat sayur ini ini di sini tuh banyak macam ada warna kuning ada warna yang merah ada yang kecil-kecil ini ya saya cuci untuk cemilan aku suka tomat tomat tuh bagus loh teman-teman oke saya cuci ya saya cuci dulu yuk cuci dulu ya Nah teman-teman saya cuci dulu ya ini disini saya pakai apa ya sini pakai sabun ini khusus untuk buah-buahan ya ini untuk buah-buahan jadi ininya direndam dulu sepertinya ada obatnya loh teman-teman saya pakai dikit aja ya oke ini khusus untuk buah-buahan ya disini ada tulisannya buah-buahan ya put ya Oke biarkan dulu rendam ini kan berbusa ya biarkan dulu rendam dulu biarkan rendam biar apa biar bersih karena ini mau saya pun apa kunyah ya mau dikemil boleh boleh juga di jus boleh juga di makan kayak gini ini kan termasuk buah termasuk buah ya teman-teman tomatnya tomat kecil bukan tomat sayur ini Oke biarkan rendam lima menit gitu ya biar dia bersih dia apa pada keluar itunya apa obatnya ya teman-teman karena ini kan bukan organik ya banyak sekali buah-buahan di Taiwan itu sangat manis dan sangat enak gitu ya tapi ya kita harus hati-hati karena banyak mengandung peptisida ya teman-teman oke teman-teman ini udah lima menit lah ya teman-teman kita cuci lagi ya kita cuci ya huuh besar-besar ya tuh lihat besar-besar kali ini disana mataharinya besar ya ini segini 250 ente loh teman-teman jadi kalau uang Indonesia ini Rp150.000 ya jadi 200 tuh 100.000 Rp125.000 ini begini buat teman-teman biarkan dulu ya biar ngalir airnya kita tuh cuci buah itu harus bersih harus benar-benar bersih lah teman-teman biar kita aman makannya tidak takut dan tubuh kita juga sehat lah teman-teman biarkan air mengalir ya beda dia apa biar bersih ya teman-teman oke udah sapu-sapu toyal gak besi ya nah teman-teman ini tomat yang sangat enak aku cicipin ya Bismillahirrohmanirrohim nah teman-teman ini tomat yang sangat enak aku cicipin ya Bismillahirrohmanirrohim teman-teman ini manis sekali oke teman-teman sekian dulu video dari saya cara membersihkan apa cara mencuci tomat ala saya ya harus bersih ya teman-teman kalau gak ada sabun gak apa-apa gak ada sabun untuk buah atau untuk sayur boleh dikasih garam sedikit atau baking soda juga ya biar tambah bersih tambah aman dimakannya dan sehat untuk tubuh kita oke terima kasih salamualaikum bye-bye 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 bye-bye